Dengan siapa ini saya bicara? Aku bukan dari sini Anda dari mana ini? Kuburan lama Kuburan lama? Dengan siapa ini saya? Terima kasih telah menonton Kami akan melakukan pengungkapan misteri yang berada di lokalan lama dan kamar sekolah sini Menurut informasi dari masyarakat sini Katanya selalu ada penampakan sosok bayangan putih Kita tidak tahu ya Apa bayangan putih itu benar-benar dari makhluk daimnya Atau ada iseng dari masyarakat yang ingin menakuti penghuni Yang ada di masyarakat yang ada di rumah sini ya Oke Kami akan melakukan indonesiasi Kami telah menyiapkan platisi kami yang kedua ya Namanya Kang Haji Kang Haji selamat malam Sehat Kang Haji Kang Haji Menurut Kang Haji Menurut penglihatan Kang Haji Sosok Yang berada di kuburan lama Ya Kuburan lama ini agak jauh sih dari sini sebenarnya Dan sosok Yang Kata masyarakat yang selalu menampak putih-putih itu Menurut Kang Haji Menurut penglihatan Kang Haji itu apa? Saya kira Alhamdulillah Allah Alhamdulillah Sekembangkan saya Yang di kuburan lama itu Disitu Penghuninya Ada seorang kakek-kakek tua Cukup tua lah Disitulah penghuninya dia Yang tertua disitu Seorang kakek Seorang kakek ya Kang Haji Jadi Selain itu Ya banyak makhluk lain Seperti ya Sosok Seperti Bundruwo Bundinan Jadi menurut Kang Haji Kang itu Kang Haji Beberapa waktu yang lalu Kami Menurut suri kuburan lama itu Jadi kami jumpahlah Penderes Jadi penderes itu mengatakan Ada Sosok ular besar Kami tidak tahu Tapi kami belum sempat menanyakan Kepada penderes itu Bahwasannya itu Sosok zaib atau Ular beneran Gitu Jadi Ya gak tahu Dia juga Waktu jumpa Langsung kabur Gitu Sebenarnya Yang dikatakan Ular itu Bukan daerah sana Dia dekat Pas belakang sekolah Oh gitu ya Mungkin Pas kelihatan Dia pas Mungkin Kalau Menurut Goib Ataupun nyatanya itu Ya itu Sebenarnya Awalnya itu Ya Nyata Tetapi Raib Artinya Ular itu gaib ya Gaib Awalnya nyata Tapi dibawa Dengan kehidupan Seperti Mah Oh gitu Jadi Jadinya raib Jadi goib Artinya Ular itu Menampakkan Diri itu Ke Pekerja yang disitu ya Ya Tapi itu Terkhusus Terkadang Ga mesti Nampak orang Oh gitu Susus Nah Istilahnya Tunggu keinginan dia Ingin nampak Barulah Tapi kalau tidak Ya tidak Bukan sembarang orang Lewat Oh gitu Ya Oke terima kasih Kang Aje Atas informasinya Atas pengetahuan Kang Aje Ya Halo Alam Kang Selamet Udah Mengendus-ngendus aja ya Ini Ngendus Selap Apa ini Ini Seolah Udah tengah-tengah Malem ini Sehat Kang Aje Selamat Sampai jumpa di video Terima kasih telah menonton! 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 Warga mencari uang gaib disitu ya Jadi intinya mencari harta karun Memang ada disitu Ki? Tidak ada Cuma menurut informasi ada atau tidak ada Atau Aki enggan untuk membilangkan ada Kami ga akan pernah mengambil seperti itu Kami semua ingin sejarahnya ada ga yang ditanam disitu Seperti apa tembak atau harta-harta yang pertimbun Tidak ada ya Jadi kami ingin tahu juga sedikit Tentang kehidupan yang berada disana Seperti apa sih kehidupan anda disana itu? Tidak mau mengganggu? Mengganggu apa itu? Sering mengganggu Termasuk Termasuk yang di dekat stasiun itu juga ada Seorang kakek tua juga sih sebenarnya Apakah anda kenal juga disitu? Ada? Ada lagi, Kang Haji? Jadi yang kehidupan lah Seperti kehidupan anda Dan sekarang ini anda ini Kan anda katakan anda petapa Sampai sekarang ini berarti anda masih menapa Masih Oke Kang Haji Kayaknya ada dengan sesuatu gemelan ya Ngeri ya? Oke terima kasih Atas informasinya Insya Allah ya Pemisah Kami akan tunjukkan videonya nanti Tentang meja dan tongkat Tersebut ya Insya Allah nanti kami datangi Kawan kerja kami ya Bahwasannya Memang benar-benar Di daerah sana itu Ada Tempat pelatihan Ya Oke Kang Haji silahkan Terima kasih ya Kita kembalikan Selamat menikmati Alam Baik pemirsa, kami telah melakukan mediumisasi yang kedua Insya Allah disini juga akan melakukan mediumisasi yang ketiga namanya kisubur ya dia akan mengungkap mitos yang berada di sekolah ini menurut Kang Aji menurut cerita dari mediator itu untuk menyikapi keseluruhannya apa Kang Aji Alhamdulillah tadi sudah jelas dikatakan mediator kita tadi meronunisasinya kan bahasanya disitu ada seorang petapa dan disitu menjelaskan disitu banyak kehidupan 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 lo akstal biarpun mereka sedikit agak usil juga kan tapi mereka pun punya batasan juga jadi intinya kejelasan daripada mediator tadi disitu bahwa sana memang diakuinya bahwa itu ada tempat pelatihan dulu tempat pelatihan tentara Belanda ya oke dari saya juga tidak ada ya untuk untuk sedikit dari saya tadi diceritakan disitu juga konon ceritanya disitu ada harta uang kuin emas tapi ternyata tidak walaupun ada janganlah kita mengambil untuk hak-hak yang bukan hak kita ya janganlah selalu merampas yang bukan hak kita biarlah mereka kalau memang rezeki kita itu pasti tanpa dicari pasti keluar jangan dipaksa nanti dampaknya untuk kita sendiri ya itu aja untuk saya jangan semena-mena mengambil hak orang lain ya walaupun itu gaib oke permisah sampai disini dulu dari kumbang jati 9 mohon dukungannya di subscribe like and comment dan ditonton juga dan di share juga wabila topik wadidaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gak ada ya gak ada anda yang selalu mengganggu warga sini kenapa anda mengganggu selamat menikmati